Intro Waduh susah juga ya, jadi seorang senior editor ini disuruh menyunting artikel sebelum lebaran mana pada cuti semua lagi, yang satu cuti mudik duluan, yang satu cuti karena males kerja katanya yang satu lagi katanya cuti mau jadi atun, soalnya cuti karno, lagi kecepit canjidor tuh kayaknya, waduh kerja kerja kerja, THR belum turun Halo Mas Indra Waduh, akhirnya saya kedatangan kolega Ya, masih kerja nih Mas Alhamdulillah masih, sudah cemrak apa ini dini hari ini ya Iya sih, gila banget Udah uang sahur ini Mas Uang sahur tuh Kedengeran tuh orang teriap Dari tahun 2019 orang itu Terus sirkulasi terus, tidak pernah turun dari Twitter Setiap tahun itu selalu ada orang Membangunin sahur dengan cara unik Iya, iya, betul-betul Ada yang Sahur, sahur, sahur Sahur, sahur Di tiktok aja itu Ada yang kayak Saur gak sahur, karep mu Saur gak sahur, karep mu Karep mu Ngomongnya emang ikro Dan di masjid Terserah ya, kalau misalnya tidak tahu bahasa Jawa Itu emang orang Jawa itu agak-agak Ini, kreatif ya Terlalu kreatif ya Saya curiga itu yang ngomong Saur panjang Orang Jawa setidak nyengit Kayaknya mojo kertal deh Mas Mojo kertal deh Ada mojo kerrrr Saur Ada airnya sama-sama Saurnya karena daerah truk Aduh, ini lagi nyunting Black Amping ini Karena kan Udah rilis digital downloadnya Kita butuh Menilai sekali lagi gitu kan Butuh di up lagi ya Mas Iya Walaupun kayaknya Konten Bang Abdur Arsyad ini Sudah di tahap Tidak perlu bantuan di up Udah up sendiri Sudah ramai ya Sudah ramai sekali Cuma Dari Mas Abdur tidak ada Ini apa namanya Experience Di Balai Sarbininya gitu Kan tempatnya di Balai Sarbininya Oh iya betul Tapi tidak ada experience disana gitu Kita sebagai yang Saya menonton waktu itu anda Meliput Saya juga datang Tapi sebagai penonton sih Mas Tidak meliput ya Tidak apa-apa kalau misalkan Balai Sarbininya itu Kalau misalnya naik kendaraan umum Turunnya itu di stasiun Palmerah Naik gojek dari stasiun Palmerah ke Balai Sarbininya Cukup dekat ya menurut saya Kalau Terlas Jakarta tidak ada Terlas Jakarta tidak ada langsung Ada di Palmerah itu hanya ada 1B sama 1F itu Kalau tidak ke Bundaran Senayan ke GBK Kecuali mau lari ya Melari sambil makan mendoan Si koridor Terlas Jakarta terpanjang itu sudah tidak ada Tidak ada di mana Di Palmerah Kan ada di Mau ke Semanggi kan ada yang dekat Oh lagi di Renov Lagi di Renov Itu cukup unik gitu Karena di bagian agak sana dikit Gatot Subroto Lipi Namanya Gatot Subroto Lipi Itu diganti Denpasar namanya Ada orang mau ke Semanggi Loh kok ini saya mau belanja ke Krishna oleh-oleh Denpasar Sekalian healing deh Turun di Gatot Subroto Ya abu Itu tol naik Semanggi ya kan Naik tol Semanggi Maksudnya kalau naik motor ya tidak perlu naik tol gitu sebenarnya Kalau tol itu ada di atas Kemudian belok kiri gitu Ya harus cerdas cermat aja Ini belok kiri apa lurus gitu kan Kalau naik motor itu lurus Itu jebakannya Orang pendatang terutama ya mas Kalau di Jakarta Lihat persimpanan ini saya boleh naik gak ya Betul Apa lewat kiri aja Ya gak tau misalnya Google Maps ini Ke kiri slide Left Lurus ya kan Itu sebenarnya kalau masyarakat Bukan Jakarta Pusat Atau Jakarta Selatan Kayaknya gak tau Masyarakat Suburban gitu Sepertinya tidak tahu Tahunya cuma underpass depok Ada Bali Wali Gota Yang apa Aspali yang masih basah Terima kasih warga depok Sandal yang masyarakat nempel ya Tidak ada Bener tuh Itu agak Kalau ke kiri Waduh Kesalahan tuh harus mundur tuh Mundur gini saya sama Ojek saya mundur Soalnya mundur hampir tabrak buling waktu itu Waduh Kayak pesawat Dono ya Sayangnya tidak ada Madone Sayang tidak ada yang berteriak ya kan Tidak ada yang berteriak Madona Mundur Jadi kita mundur dengan Kesadaran diri saja Aduh harus mundur nih Kalau enggak kita jauh banget ini Kemarin naik Naik motor aman Naik motor aman Cuma mungkin jebakannya ini Kan Dari arah jalan porosnya Itu apa sih Kalau lurus Sudirman Iya Oh dibawahnya Semanggi Iya ke kiri itu Berarti kita lurus gini ya Karena Apa Parkiran motornya kan agak muter Gedungnya gitu Iya Biasanya kecepat Karena asumsinya Ini kayak mau ke blok M Jalur-jalur Jadi lewat Terowongan Bawah Semanggi Dia literally disitu badal ya Enggak perlu kayak ke arah blok M Enggak perlu Langsung ke kiri aja Ganteng tapi Kayak Lihat ada Starlink gitu Belok Starlink Sama Komunitas Mio kan Gathering kalau Malam Minggu disitu Semua motor Honda B juga ada Iya Terus Starlink Maldura juga ada Starlink Maldura Link Starlink Starlink Aduh Mallnya sep gitu Aduh Aduh Betul Enak ya Kalau misalkan turun disitu ya kan Turun di depan persis gitu Balai Sarbini Ada tulisan Balai Sarbini Seperti yang kita lihat di Indonesian Idol gitu ya Kalau kita naik Gokar Kalau naik Gokar Turun di dalem Itu kita harus masuk mal dulu Kayak gue udah menikmati Mall Sepinya itu Kayaknya itu memang Apa namanya Untuk bikin Bikin acara disitu itu Tujuannya adalah untuk memasarkan Isi Mallnya Berharap Mallnya akan ramai lagi Itu Mohon maaf tapi kurang layak Dipasarkan Masa Ubinnya pecah Mana ada mall Ubinnya pecah Harusnya kan acaranya yang pecah Iya acaranya pecah Ini Ubin Kenapa Ubinnya pecah Tidak diberteri Kecuali waktu itu masih ada komedi cafe Dulu ada komedi cafe Papanak Pecah sampai Ubinnya retak Boleh lah Ini kosong loh Tidak ada apa-apa gitu kan Namun Papanak itu Beli topi di Mas ini topi putih Ini berapa ya mas 70 ribu boleh 30 ribu Waduh uang saya dikuras Keluarganya Adem Nam Nung Topi Fedora itu Satpamnya gak ada disitu ya Satpamnya ada tapi gak keliling mas Satpamnya itu kayak cuman Jaga-jaga di pintu gitu Kayak main benteng Di ujung sini atau ujung sini Sampai bentengnya didatang Dia masih pake ini gak sih Seragam Satpam lama gak sih Sekarang kan pake kuning switchel ya kan Udah pake yang baru ya Oh udah pake yang baru Gak pake yang masih kayak polisi Jadi Seragam Satpamnya itu lebih baru Dari stok baju-baju Kok ini lebih baru Aduh Itu memang tidak diperbarui Lebih update Tanah Abang menurut saya Betul sih Ini keliatan koleksi terbaru Dari dalam kereta itu keliatan gak Perputaran fashion Tanah Abang Luar biasa Saya kan Kebetulan datangnya abis Magri waktu itu Mushollah gimana mas? Kenapa saya panggil mas ini? Mendadak sawapan Mendadak sawapan ya Mendadak seperti orang baru bertemu di dalam pese Iya semua orang yang panggil mas Semua adik-adik kecil Mas gimana nih? Oke Mushollah nya ini sih Mushollah seperti Biasa kan letaknya di parkiran ya Oh biasanya di parkiran ya Agak diskriminatif gitu ya Maksudnya gereja-gereja kalau di mall kan Lantai paling atas ya Penhals gitu kan Kalau gereja itu mungkin alasannya Ditaruh lantai paling atas Biar kalau ada apa-apa yang menggerpek agak males Atas lagi ya Aduh lantai lapar lagi Liftnya itu cuma 11 orang Kita bawa 77 orang Terus lift juga harus milih Ada lift yang cuma sampai lantai 6 Iya sampai separuh ya Terus pindah dulu Jadi mereka malesnya Gak usah Ketemu upin lantai pecah itu tadi Ini mushollah nya mereka itu di parkiran Tidak Tentu saja tidak lebih ramai daripada mallnya ya Karena sepi pengunjung aja ya Agak-agak Agak bronze juga gitu Agak bronze Tempat kuduknya itu dibawahnya ada centik-centik Tidak dipel ya itu ya Waduh Itu disebut Mushollah disebut bronze Ya ampun itu kayak area luar stasiun Beneran bronze Jadi ada centik-centik terus masuk sholat Apa Lembab Lembab Karpet Berjamur gitu lah Gak berjamur sih cuma Aroma lembab dong Mas Mas Aroma lembab ya Kudang lama gak dibuka Kayak gitu Kayak habis kehujanan ya Terus Entah kenapa ya karpetnya itu Kan kita tahu itu mall sepi ya Jarang orang berkunjung Jarang orang sholat itu Lebih jarang lagi orang sholat Betul Tapi karpetnya itu untuk Mau sholat yang sepi terlalu banyak Bau kaki Yang menginjakkan kaki disana itu gak ada Kamu sendirian waktu itu disana? Waktu sholat itu? Waktu saya datang itu sebelum maghrib tuh Sholat asar Sekali sendirian Tapi waktu sholat maghrib Rame Rame karena mayoritas penonton abdur Oh iya Penonton mas abdur ini ya Muslimin dan musliman Like idol Like audience Betul Betul Jadi mereka 4 ada sholat tuh Saya baru denger tuh idiom itu Like idol like audience Saya nyari apa ya Bahasa Inggrisnya Untuk yang pengidola itu apa ya Itu saya yakin ngamur Ambil Cari-cari Like father like son biasanya Ini bukan soal pengapaan kita nih Saya tuh kalau concern ini Lobby nya kecil sekali Lobby Oh lobby sih Pales Harbininya Karena kan di dalam seribu lebih kan Seribu lebih Tapi lobby nya kecil sekali Waktu masuk ke lobby nya tuh Kayak gak keliatan Seperti gedung yang menampung seribu orang sih Iya gak sih? Iya iya Ya kayak ini Kayak hotel mewah gitu Hotel bintang tiga sih Hotel traveler Iya tapi kayak apa ya Lantainya granit Masih masih Terus temboknya apa Warna hitam gitu kan Granit-granit hitam Kenapa gelap gitu ya Seperti kementrian sihir Di Harry Potter tahun Tempat nimpen apa gitu Yang bola ramalan Dikejar sama pelama itu Terus Kayaknya sempitnya tuh Kesemua lini deh mas Si Pales Harbin itu Kan kita dari luar kayak liatnya Bentuknya bangunannya kayak ufo gitu Kayak ufo guna dharma ya Universitas gue udah dharma Tapi ada di situ Your future Terus masuk ke lobby sempit Kita masuk ke ruang pertunjukan Itu kan ngelewatin Lorong Kayak naik lagi gitu kan Ada tangga Lorongnya itu sempit juga Iya sempit Kayak muat cuma dua orang Orang sisipan gitu ya Terus Naik gini Sampai atas baru tuh keliatan ruangannya Iya Dan ruangannya juga gak terlihat seperti ruangannya yang muat seribu orang Betul betul Terlihat sempit ya Terlihat sempit juga Kayak apa Apa namanya Rekat gitu Rekat Kayak duduknya Seperti di KRL kalo jam 6 sore Atau seperti di kereta ekonomi dimana lutut ketemu lutut Tapi kan ngadep sana semua Ngadepnya ngadep ke depan Itu kalo kakinya panjang agak sulit Iya betul Kesemutan pasti Iya kesemutan Maksudnya berdiri aja Gini lah Gak ada apa-apanya tapi gini Udah defaultnya Bawa pisau seperti Paul Atreides Ruangannya begitu Tapi ternyata Troilet kecil juga Troilet kecil juga Oh iya Antriannya sampai keluar dari toilet Iya antriannya keluar kayak Ini apa yang rame Seperti kayak Orang antri masuk ternyata Antri toilet Mau bangil kecil gitu Dan ini mas Uniknya di dalam toiletnya mereka tuh ada TV-nya Tahu gak sih TV-nya tuh yang muterin Apa? Iklan-iklan gitu Iya 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 Seperti di malpapan atas sebenernya Iya betul Iya Tapi maksudnya biaya untuk beli TV itu sebenernya bisa buat Biaya memugar toilet gitu Sebenernya bisa Masalahnya itu granitnya mahal sekali Iya iya Ambil dari dunia Harry Potter loh Itu challenge Agak mahal itu Ya agar lebih fancy sedikit dipasang TV lah ya Kurang dipasang Ini aja Nintendo Wii aja Pipis bisa sambil timer Wilbera ini Ya itu udah buang air kecil paling atraktif gitu Iya Bisa bisa Gitu Apalagi kalo toilet perempuan kan pada hakikatnya selalu lebih ramai daripada toilet pake lagi Iya betul mereka touch up loh Iya Touch up agak rame gitu Terus kayak ada yang bergerudung kan harus ngelepas dulu Hmm Dilepas terus sisi benerin gitu gitu Agak-agak lama gitu Jadi Mengular, cukup mengular Iya mengular sekali itu Dan itu Antri untuk masuk ke ruangan kita mau duduknya itu aja gak Gak antri mas Gak segitunya Karena emang pintunya banyak sih Ya Itu sih Point plusnya kayaknya itu pintunya banyak Iya Iya Tapi kan tetep ini Kalo berpapasan agak Agak canggung ya kan Sama orang misalnya kalo introvert gitu Nah ini harus tetap mata lagi sama mas ini Halo mas Kalo gak mau tetap mata harusnya nunduk gitu Hmm harusnya nunduk aja atau main HP gitu Nunduk 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 balai kartini Kenapa tiba-tiba di balai kartini Balai kartini Salah mas Acara tepat waktu ya Khas Ini ya Perusahaan Gramika ya Bukannya tidak mau menunggu Yang terlambat Terlambat Tapi Mau yang Asik-asik aja Bukannya mau menunggu yang terlambat tapi THR kok terlambat Bukannya Terlalu real mas Terlalu real Terlalu real Iya iya Kru-kru disini meskipun tidak Hipotetical ya tidak kelihatan Breaking the fourth wall Iya Itu MC dulu nih MC dulu aja Iya ada MC MC itu gak diumumin kan ya Di poster Nah itu cukup Mengejutkan tuh Untuk penonton Penonton happy kayaknya Yang muslimin dan muslimat tadi Betul Karena yang muncul-muncul itu ada Ini Titik kumpul Ada tikum ya Geng titik kumpulnya Abdur Dan mereka kayak framing-framingan diatas panggung Dikasih waktu cuma 15 menit ya ampun Framing-framingan mereka diatas 1 jam loh Satu jam itu pun dikali beberapa episode titik kumpul kan Gak habis-habis Sepertinya Ini 15 menit Kurang ya pada dasarnya Makanya mereka di akhir mengumumkan Mau tur Titik kumpul Jadi Akan ada tahun dimana Abdur Arsyad dalam satu tahun itu Dia tur titik kumpul dan juga tur pribadi Tur pribadi Gak tau tuh gimana Ngaturnya Belum-belum ini ya Belum ada pengumuman lebih lanjut ya Karena kan dia sudah ngeplot jatuh Hmm Yang asuh ya Abdur Stand Up Universe Asik ya Keren loh itu Keren ya Abdur Stand Up Universe Asuh Maksudnya asuh gitu Hostnya oke sih Hostnya Walaupun 200 orang Mereka naik keatas panggung pake Dresscode Pendaki gitu Gara-gara Play Camping gitu Hmm Tapi ya tidak membahas pendakian Pembahasannya langsung politik To the point To the point langsung politik Langsung yang Apa namanya Memelatu Memelatu gitu Dan kebetulan itu kan Momennya Waktu mau Sebelum politik Sebelum pemilu kan Sebelum Dan tiga orang ini punya afiliasi politiknya masing-masing Iya berbeda Saya gak tau sih Ada yang merahasiakan sih Yang merahasiakan ada Tapi yang Kalau misalkan kita belajar ilmu komunikasi pasti kita bisa membaca Oh gitu ya Oh iya Saya belajar sih Ari Keriting kan itu Oh iya Iya kan Cuma Dia gak Gambang membuka Yang mas Mahmat itu juga ya Kayaknya dia Dia negara sendiri Yang memperjuangkan kemerdekaan yang lain Merdeka Oh iya Oh iya Saya tuh Yang mencuri perhatian itu opener sebenarnya Hmm Udah tiga orang opener Itu Ya charmnya masing-masing gitu kan Tiga orang pun itu kayaknya last minute ya Sebelumnya kan yang diwomin diposter dua orang tuh Terus kayak poster jelang hari ha Nambah satu orang si Rizal Yang paling pecah Iya Gimana deh Menurutmu Rizal Dev Ristek Bagaimana penyelanmu deh Kalau Rizal itu Mungkin ini ya Ada faktor Shocking nya di penonton gitu loh Karena gak tau dia siapa Terus Untuk Dianounce namanya juga baru-baru Menjelang pertunjukan Jadi Efeknya tuh Gede banget mas Iya Gede banget mas Tawanya Rapet lah Iya 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 Dan pake baju pramuka ya kan Betul Muncul-muncul pake baju pramuka itu udah lucu Kalau Dev Pake baju perawat ya Sama kayak Gimiki juga Temanya profesi ya Kayaknya temanya profesi nih Sampai suci ini ternyata Iya Dev pake baju perawat Terus Sayangnya agak ini sih Agak goya gitu Kalau Dev sih Apalagi tampil setelah Rizal yang begitu Rapatnya Begitu pecahnya Terus Dev Agak ini Agak Bergelombang lah Bergelombang Kurang mulus gitu Kurang mulus Itu menurut saya Karena Hmm Terlalu Ada kemiripannya gitu Sama-sama meninju keatas juga gitu Sementara udah liat Rizal gitu Hmm Walaupun sebenernya kalo nonton Dev kan Orang ini ada potensi Akan lebih tertarik karena Wih orang timur nih Orang timur Membukasi orang timur Pasti ada value tersendiri gitu kan Hmm Dan memang ada sih sebenernya Iya Kayak bahas Menkominfo korupsi Dan Menkominfo tersebut adalah orang timur Iya betul Itu dibawanya ke komunikasi dia dengan orang di kampung Iya Benarik Nah ini bukan suci karena ada ristek ya Udah kalah disitu Iya Ini gak? Suci lah Dan ngomongnya agak nganggur diri disitu ya Gedebang Kenapa gitu ngomong? Gedebang Apa? Onomatopeya gedebang itu sangat memorable Iya Sumpah Gedebang Masih berada disini sampai sekarang Iya Nah Meletakkan benda di atas meja yang gede banget itu Iya onomatopeya itu pas banget Gedebang Gedebang Bisanya gedebuk gitu Atau brak Iya Gedebang Ini nyap banget Gedebang Iya Lalu itu Gede banget gitu Iya Gedebang Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Gak seperti itu ya Tapi ristek sepertinya ada yang ini Agak agak Defensif ya Ada defensifnya Iya Gimana ya mas Maksudnya penonton-penonton yang Solat maghrib berjamaah dihadapkan dengan maghrib seperti itu Benar sekali Benar sekali Jadi ya agak ini Ria-ria gitu loh mas Kayak ada di satu titik tertawa sekali Di titik lain Kok gitu sih Kayaknya ada menyerang perempuan sih Ada menyerang Satu gender loh ini Yang diserang itu kayak separuh populasi manusia Oke Jadi kayak mungkin kalo ya Secara sampel itu separuh penonton agak-agak defensif dikit ya Cuma yang lagi-lagi parah laki-laki pasti ketawa sih Iya Apalagi pembawaan ristek kan sebenernya jenaka Iya dia jenaka sih sebenernya Cabi gitu gak sih dia Cabi Cabi Di atas panggungnya gede itu masih Iya Iya Ujur ristek Ujur Iya dari Apa Tempo acaranya kayak Udah oke sih Dari host ke opener Jadi ngelit untuk masuk ke Penampilan utamanya tuh enak Disambut dengan lagu Iksan Skuter kan Ya Ini apa sih lagunya Judulnya Itu Iya Itu diputer sampe hampir muntah sih Puter melulu ya kan disitu Soalnya udah Itu Mendapatkan ini ya hak untuk memutar disitu ya Mendapatkan restu dari Mas Iksan ya katanya Kan Iksan Skuter orang Malang Dan Abdur Asad lama di Malang Terus kayak ketika di approach Nanya Gimana ininya apa Deal-dealnya Oh Gapapa Gapapa pake aja Baik sekali Mas Iksan Iya Tepuk tangan buat Pak Iksan Dua orang aja nih Memang kan Namanya skuter kan Satu skuter berjuta saudara Iya betul Mas Abdur juga kebetulan Anak Vespa ya Anak Vespa Tata panggungnya menarik ya Ada Perkemahan Bukan perkemahan Ada kemah satu Tenda Tenda ya Kemah itu kayak orang Jawa Orang tua-tua Jawa itu Kemahnya Tendanya berdirikan Itu terlalu segmented ya Terlalu segmented ya Iya Meskipun kita banyak orang Jawa di Jakarta ini Penonton kita bukan cuma orang ponorogo Iya Iya Penonton kita bukan reok Setelah kemah Eh bukan kemah Tenda ya kan Tenda Satir itu ya Satir Saya senang sekali lihat gitu-gitu Ini Saling melengkapi Si settingnya begitu Abdurah Zatnya tampil dengan wardrobe yang seperti itu juga Hmm Seperti ini kan Pak Jokowi Lagi pidato ya Iya Itu settingan ketika dia ke IKN Betul Iya Sama kalau misalnya Ini Kampus Muhammadiyah lagi Ujian itu pakai Putih hitam Iya Sama ini Pegawai SPBU Magang Hahaha Pegawai SPBU Magang Iya betul-betul Pasti gak ngerti itu Saya bayar pakai kredit card Iya gak bisa Saya ngerti Oke Impersonit Raim apa itu Openingnya Iya Memanfaatkan si kursi lipat gitu Hmm Ngarik Itu kayaknya pose yang Fotonya sudah menyebarin Iya apa Di apa Pose dia duduk bersila Eh apa Duduk Vincent itu apa sih namanya Gatau Semenjak ada istilah duduk Vincent Kita lupa istilah aslinya apa Iya Gatau ya Pak Pokoknya duduk itu Jigang kalau orangnya Bukan jigang mas Wah iya jigang sih Cuma itu Berpangku kaki Hahaha Kalau berpangku tangan kan gini ya Gini 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 Selalu ada di karusel yang diunggah oleh Mas Abdur tuh Oh iya Ternyata itu lelah Impersonit Raim Menarik Pujanga Timur Hahaha Kalau Penampilannya itu saya paling seneng itu Dia tuh diawali dengan meta gitu Itu kalau Kalau penonton Kalau udah lama nonton stand up Terus Apa ya Lomba-lomba stand up gitu Biasanya kita ngeluarin umur meta dulu Biar gampang diketawain Iya betul Iya kan Gak langsung kayak materi Itu kayak Bagian dari Mencelupkan kaki sebelum nyebur Penuh Meta dulu gitu Betul Dia kan kayak Padahal penontonnya itu Udah punya ekspektasi Kalau misalkan Dateng tuh untuk dengerin jokes politik Tapi ternyata dikasihnya Gak dulu ya Gak dulu Kita humor meta dulu Cuma tentang politik sebenernya Yang terkait Ini Bikin jokes politik itu sulit Iya betul Itu Kayak ini ya Mas Jokes Tentang jokes Membahas jokes Iya Meta humor Kayak Emang Emang Pak Abdul tuh kayak Kalau Kayak isi-isi materi itu Awal tuh pasti gitu dulu tuh Dia tuh kayak Di kepala tuh udah punya Ini kayaknya Yang keren aku taruh tengah aja Ditaruh belakang gitu kan Untuk fillernya itu Kita kasih meta jokes dan segala macem Dan itu Salah satu komika yang Pinter sekali mengatur Dinamika pertunjukan Iya betul Telat Naik 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 Menarik Menarik Dia tuh kayak selalu punya perspektif terhadap fenomena sih sebenernya Kayak Observasinya itu terhadap Kehidupan gitu Lalu dia punya cerita sendiri gitu Dia storytelling tentang itu gitu Diulang gitu tiap special show sebenernya Iya Iya betul Kalau Dari Rira itu Dari Rira itu Waktu itu ada video tentang Donor darah tuh Kayak Ada observasi dulu terus Cerita tuh tentang Keluarganya di Malang yang Keluarganya Sang istri ya Itu Donor darah itu Storytelling tuh Bagus Cerita tuh kayak gitu Berarti kalau di PPTC tuh kayak yang Cerita Martin ya Betul Cerita Martin Berbahasa Inggris tuh Fenomenanya adalah Apa itu tuh ya Fenomenanya ya Penelatan Pendidikan di timur Terus dibawanya ke Dia kursus sama Martin Kursus sama Inggris Ada ketukaran pelajar juga Iya Kalau disini tuh mungkin Terwakilkan lewat ini mas Yang Bit Apa sih Pace-pace pemabuk gitu Iya betul Bapak-bapak ya Iya Itu kan Di Kupang tuh Di Kampung Halaman Sebenernya dari awal juga sudah Dia tuh kayak Di tengah itu ngomongin Cuaks kan Ngomongin cuaks Iya Ngomongin cuaks Ya maksudnya Menarik banget gitu Ada sebuah Pak Cikai Iya Ada kayak sebuah kosa kata gitu kan Bisa diberada Kemudian ada Cerita juga lagi Dari itu Iya Sangat keren ya Itu gimana ya mas Itu kan Gak bisa Dicari gitu Gak bisa Kejadiannya kan Dia dapet Sendiri terus Entah bagaimana Bisa pas dengan Perspektifnya dia tentang Fenomena tersebut Iya Iya Mungkin kalo Udah profesional gitu ya Udah papan atas gitu ya Udah dapet ceritanya gitu kan Bisa diracik nih Diracik nih premisnya segala macem Dan itu berarti Pengalaman hidup itu memperkaya Komedi kita juga Betul Makanya yang makin tua makin lucu biasanya Iya Makin tua makin lucu Makin banyak yang dilewati Betul Iya Apalagi kalo misalkan tuanya makin bitter gitu kan Betul Benar Kalo masih muda kan paling ngomongin apa Pecintaan apa Ini kan udah ditagih Death collector gitu Kayak gitu-gitu Kalo emang makin tua itu Makin real sih Makin real kehidupannya Makin real kehidupannya Udah deket banget nih Keresahannya udah disini Iya Terus Kayaknya yang menarik juga tuh Pembahasan tentang ini mas Pembahasan tentang keagamaan tuh Iya Abdur selalu punya Selalu punya Sebenernya kalo dark comedy tuh Sepertinya semua Semua komika tuh punya dark comedy Iya Cuma Abdur berbeza sekali Kan dia agak ini mas Wan Abdur tuh kesannya Kesannya tuh selalu agak Moralis gitu loh Maksudnya di atas panggung selalu Moralis tuh sok iye maksudnya Sebenernya iya Righteous Memperhatikan moral Memperhatikan moral Iya bener So iye tapi In a good way ya Bukan yang sok iye Iya iya Maksudnya Sangat mempertimbangkan Perasaan orang gitu Kayaknya Oh beda Iya 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 Betul betul Jadi ketika dia membawakan Bit-bit agama itu Anglenya selalu menarik gitu Betul Terus kayak sekali waktu Anglenya ngaco Itu jadi kejutan Iya Kayak di Black Camping Di Black Camping kan Cerita tentang apa ya awalnya Ini Pemimpin Kaya karakteristik pemimpin yang baik Karakteristik pemimpin yang baik Terus ditariknya ke Nabi Adam Terus diceritakan Nabi Adam Dan ada sketsa Salah satu sketsa lah itu ya Sketsa what if Nabi Adam yang Menyumbangkan ekot terlucu gitu ya Ya ekot terlucu gitu ya Ekot terlucu gitu ya Sepanjang karirnya ardhur gitu ya Ekotnya besar sekali Oh iya Kalo liat di fotonya tuh Ekspresinya Sepenuh hati Sepenuh hati sebenernya Kayak habis ikut Kelas actingnya Dan dipetet Gapan itu ikut kelas acting? Waktu suci mbak dulu ya Oh iya suci mbak Beliau udah meninggal Agak sulit ikut ya Ya ada Tengah tanah kusir gitu Ya tapi emang dia Pembahasan Nabi itu dari Dari PPTJ juga ada Dia tuh suka banget Ya maksudnya kalo mau dark comedy Pembahasannya itu yang Bukan yang kayak menonjok Kan hitungannya kalo bahasa agama itu Menonjok ke atas kan Sebenernya Bukan orang yang dibahas Tetep aja menonjok ke atas Tetep menonjok ke atas Otoritasnya Iya iya betul Kan agama kan gede kan Iya Serem juga sih tapi ya Hukum bahasannya Dia cukup punya Wawasannya sih mas Wawasannya ada Kayaknya jadi berani Dan tau-tau Celah yang mana aja yang bisa diisi Betul betul Iya kalo misalnya Yang ngomongin Ngomongin Nabi Adam Kalo yang misalnya ngomongin Nabi Adam adalah Gerald ya agak berbeda Iya sih Kayaknya kita gak percaya juga Iya kalo dia ngomongin Nabi Adam dalam keadaan Alice yang gak ada Ya kan Yang nonton kayak Nabi Adam Adam Jordan kali ya Yang gantiin itu ya di start kanjung ya Adam Jordan Terus lagi Beat konspirasi Beat konspirasi itu Dari PPTJ kan Udah ada tuh konspirasi besar Ini masih hubungannya sama Kenabian ya Cerita tentang Eh Konspirasi akhir zaman Sorry ini kok agak Memelan ya tiba-tiba Oh iya ya Agak memelan ya Iya Jam 3 pagi mas Oh iya Udah habis energi Udah habis energi Udah ya Cuma melan seakan-akan kita dipantau gitu Ngomong apa ini Udah ada beat terus disana ya Tidak Tidak apa-apa kita ngomong Gak apa-apa ya Ya itu Beat-beat konspirasi di PPTJ itu kan ada tuh Salah satu yang dapet spotlight juga dari banyak orang Yang dia cerita tentang Maradona bukan sih Bukan Maradona Oh iya Abis itu paradoks Paradoks Beat paradoks terus diulang lagi tuh Pattern yang hampir mirip Tapi diranah perpolitikan Tentang Pengasosiasian Megawati dengan Ted Lasso Oh yang itu Iya Itu kan ada konspirasi nya juga Langsung ingat saya Itu yang dianalogikan Ibu itu Iya betul Siapa sih pemiliknya Tidak mau Tidak mau Tidak mau Kan di Ted Lasso juga ada adegan I don't want to I don't want I don't want I don't want Hahaha Pak Ted Lasso ini kasihan Hahaha Kalau tidak Kasian deh pak Ted Lasso ini Kalau tidak kenal Richmond FC Hahaha Iya Ted Lasso ya kan Itu aneh sih menurut saya Karena kan tidak Tidak ini tuh Referensnya Gak umum ya Cukup Spesifik Dan Si Mas Abdur nya Mengambil waktu Rela mengambil waktu Untuk menjelaskan Kan dulu konteksnya Ted Lasso ini apa sih Iya Baru mengasosiasikan Terus orang-orang dapet Kayak pinternya disitu sih Men simplifikasikan Ini gimana biar bisa dibahas jadi asosiasi Ya dia santai aja Soalnya kan itu udah satu jam lebih gitu kan Oh iya Kalau mark duration nya gitu Ya orang udah pasti dengerin gitu Mau ngomong Lama aja Kayaknya orang udah pasar Udah terbeli Iya udah terbeli Terikat dengan orang Dia ngomongin kayak Ini Megawati ini sama kayak Ted Lasso ya Langganan Apple TV Apple TV langganan Kalau enggak Ambil di Indowebster Atau klik Bionya Siapa? Leonardo DiCaprio Ya lupa namanya lagi Agak ada cedanya itu ya Siapa? Pasan referensi lagi Orang itu gak terlalu makan lagi Orang pasan referensi Kalau kayak gitu-gitu itu inget-inget Suci ya Soalnya kan Mas Abdul tuh kayak gitu waktu suci itu Kenapa tuh? Ya pembahasannya politik Oh iya Dari timur politik Grandir Bahkan Mungkin Satu-satunya komika yang Tampil di final Tujuannya bukan Hahaha Tidak Dengan rima kapal tuanya itu Sebenernya waktu di Himfest Abdul kan tampil Dengan sebagian materi Black and Pink Dan dia bilang kalau mau bawain Rima Kapal Tua versi sekarang Di Black and Pink Ini enggak gitu Oh iya Waktu di daerah gak di ini? Enggak, enggak ada Dari daerah juga enggak ada Oh berarti dibutuskan enggak Iya Mau dilepas di Instagram Hahaha Disampah-sampah ya Kayak EGHW Langit Hahaha Indonesia kapal tua Hahaha Kan lebih oke kalau di collab sama Zari Hendrik ya Pas kesannya Pas kali Hahaha Itu udah sampai ini ya Sampai ujungnya ya Sampai ujung Akan aplos break Eh aplos break Eh aplos break Standing Ovation Dari seluruh Menonton di Balai Sarbini Seakan-akan itu Judika habis menyanyi Dan Matt Newede yang menyanyi Roman Becisan Sambil Melek matanya Iya Gila banget itu Dapet pulangan dari ini Capa? Mutia Kasim Dari Mutia Kasim Sama Coach Indra Aziz Indra Lesmana Indra Orang Indra Lesmana Kok pintar banget sih Indra Lesmana Hahaha Terima gampang Di SSC mas Ratingnya berapa ini waktu anda meraji? Bentar saya lihat dulu ya mas Ratingnya Kayaknya gak bisa di bawah 4 sih Gak bisa di bawah 4 Tapi belum bisa juga di atas PPTJ kayaknya mas Oke Kalau saya rasa sih Karena PPTJ itu Standardnya tinggi sekali mas Iya gak sih? Betul Mas Indra ngerasa gitu gak? Iya Masih belum bisa ditabrak sama siapapun sih sebenernya Paling oke lah dari semua Di Indonesia nih Even Panji ya Yang mendekati mungkin menurut saya sih Mesaki ya Mesaki bangsa aku mendekati PPTJ gitu Iya betul Untuk bahasanya sesama SOSPOL ya Betul Kalau yang ini sih Agak general ya Agak general Terus ada cheating-cheatingnya juga kan Karena Basmamat ya Basmamat Walaupun masih ada hubungannya dengan Black Camping Karena ada pembedahan rumus Rumus memfitnah Itu oke banget Salah satu yang oke Jadi mungkin kalau di rating sih Kayaknya 4,6 sih mas 4,6 Salah satu yang tertinggi tetep ya Tetep di atas 4,5 Layak loh Yaudah lah Coba dikerjakan aja ya Ini mumpung masih belum sahur ya kan Siap mas Masih ini Saya Khawatir keduluan sama tiktoker kuliner Soalnya kan judulnya Bulet kemping ya Waduh Ini Kolesterol Kepala 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 Surah Hal Krampun Kepala Kepala Terima kasih.